Partai Amanat Nasional atau PAN resmi masuk ke koalisi pemerintahan dengan koalisi yang mencapai 82 persen kursi DPR akan memudahkan pemerintah mengambil keputusan strategis. Benarkah soal amandemen Undang-Undang Dasar menjadi salah satu topik pembicaraan? Partai politik pendukung pemerintah makin gemuk dengan bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah. Koalisi pendukung pemerintah saat ini terdiri dari 7 part po dengan total kursi di DPR sebanyak 471 dari total 575 kursi DPR atau 81,9 persen. Rinciannya PDIP memiliki 128 kursi, Golkar 85 kursi, Gerindra 78 kursi, Nasdem 59 kursi, PKB 58 kursi, PAN 44 kursi, dan P3 19 kursi. Dengan kekuatan 82 persen, maka semakin mudah bagi koalisi mengambil keputusan strategis, termasuk wacana amandemen Undang-Undang Dasar yang sempat disuarakan Ketua MPR Bambang Susatio beberapa waktu lalu. Namun Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate menegaskan, masalah amandemen tidak dibicarakan dalam pertemuan Presiden dengan 7 partai koalisi. Peri 5 topik tadi kan tidak dibicarakan tentang Undang-Undang Dasar 45, jadi tadi tidak dibicarakan terkait dengan Undang-Undang Dasar 45, tapi dibicarakan tentang 5 topik yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Tadi kan menyebabkan soal evaluasi ketatan negaraan dan desentralisasi. Evaluasi ketatan negaraan bukan di supra struktur ketatan negara, bukan di tingkat Undang-Undang Dasar. Kendati demikian, analis politik meyakini bahwa isu amandemen yang sudah diwacanakan bukan tidak mungkin akan menjadi agenda selanjutnya. Apalagi dengan kekuatan 82 persen kursi DPR, ditambah dengan 136 anggota DPR yang selama ini kencang menyuarakan amandemen UUD, maka langkah amandemen UUD itu bisa digulirkan dengan relatif mudah. Ini juga sangat menarik dan hati-hati dan kita harus kawal bersama. Kalau gabungan tujuh partai ini melakukan proses amandemen ditambah DPD, ya itu sangat mungkin akan dilakukan. Dan pembicaraan-pembicaraan semacam ini, saya kira amandemen konstitusi kalau dibicarakan oleh tujuh partai dengan 82 persen kekuatan DPR, ini kekuatan yang besar. Secara komposisi, bobot politiknya cukup kokoh. Ditambah dukungan dari DPD-R. Tinggal seperti apa nanti saya kira semua partai juga kita membutuhkan harus berhati-hati seperti saya katakan untuk kita tetap menegakkan demokrasi.